Pempergian membuat orang menjadi sederhana Kamu melihat betapa kecilnya tempat yang kamu tempati di dunia ini Gustave Flaubert Definisi surga bagi tiap orang berbeda-beda Ada yang menurut mereka surga itu adalah uang Ada yang bilang surga itu luar biasa Bahkan ada yang bilang surga itu mustahil Tapi pernahkah kamu mendefinisikan Surga itu adalah tempat yang indah dan penuh misteri Kalau pernah kita sepemikiran Kali ini saya bersama teman-teman dari LTC Atau biasa disebut Langa Trekking Komuniti Pada kesempatan kali ini kami akan menjelajahi beberapa tempat Batanesuka yaitu sebuah padang sabana yang benar-benar kita dibuat takjub akan keindahannya Gunung Ineriye dengan ketinggian 2245 mdpl Dan mata air Wailako Dimana tempat yang saya sebutkan adalah jalur kuno dalam perdagangan nenek moyang kita dahulu Mungkin teman-teman bertanya Kenapa saya mengajak LTC atau Langa Trekking Komuniti Yang pastinya tidak saya ajak sembarang Karena yang tahu dan paham jalur-jalur yang saya sebutkan tadi Mereka yang lebih paham Kami mempunyai visi dan kesamaan hobi yang sama Yaitu menyusuri jejak lokasi yang menjadi daya tarik wisata Dimana kami coba melakukan pengulangan adegan sejarah Dengan menyusuri tempat-tempat yang belum menjadi perhatian kita bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jam 8 pagi kami sudah setar dari kampung Bomari Yang terletak di Langa, Kecamatan Bajawa Bersama rombongan LTC Kami memulai perjalanan melewati tempat wisata yaitu Batanesuka Dimana terdapat padang sabana yang begitu luas dan begitu indah Jika beruntung kita dapat menemui kuda liar yang hidup berkelompok. Rumput-rumputnya yang berwarna orange akan menambah indah tentang perjalanan kami. Batanesuka ini berbatasan langsung dengan Gunung Inirye dan Bukit Avatar atau biasa disebut Bukit Watunariwowo. Rumput-rumput Oh iya, beberapa waktu lalu ketika kami mendaki Inirye di kelompok kami terdapat orang tua yang berumur 68 tahun namanya Bapak Domi. Awalnya kami yang masih muda-mudi meragukan kemampuan Bapak Domi tapi yang luar biasanya Bapak Domi memberikan pengaruh aura positif kepada kami semua yang masih muda-muda ini yaitu masa kita kalah dengan Bapak Domi karena bayangkan Bapak Domi sampai juga di puncak Gunung Inirye bersama-sama dengan kami. Oh iya, Gunung Inirye bagi saya adalah gunung yang begitu indah sekaligus gunung yang memberikan tantangan di mana tanjakan berpasir dan puncaknya yang benar-benar runcing seperti piramid dan banyak orang menjuluki Gunung Inirye ini sebagai piramida dari Flores. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan ketika kami tiba di Lereng Watu Nariwowo kami mendapatkan kesempatan langkah di mana kami bisa berbaring di jalur sungai yang ketika musim penghujan debit airnya sangat banyak tapi kesempatan ini ketika musim kemarau kami bisa menikmati dengan berbaring di bebatuan cadasnya yang bersih dan indah layaknya keramik terima kasih telah menonton! melihat Muciz atau mempunyai terima kasih telah menonton! Uliah adalah более ber risque dan kita bisa menemukan sesuai telah men PRIUS mereka yang berbaring di dalam kiri terima kasih telah menonton! Lepas juga kami memandangkan bendera kita yang tercinta ini sebagai momen 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan kita. Dan, bayangkan, sunset di sini benar-benar sangat luar biasa. Oh iya, saya minta maaf sebelumnya. Video mata air Wailako tidak bisa saya tayangkan dalam kesempatan kali ini. Karena ada beberapa hal dan beberapa faktor. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton kisah saya bersama LTC. Satu hal yang bisa saya petik dari perjalanan ini, yaitu pulang ke rumah. Karena orang-orang rumah pasti menunggu kita kembali. Salam saya, Francisco Lobo, Backpacker Timur, Tim Cikofoto Bajawa. Salam hormat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!